Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pikal Wolfgang dan hari ini mau bahas tentang Saiful Indra dan Sulham yang main khasa dan kung fu di uji coba itu Menurut saya itu sudah terlaluan dan harus dapat sanksi atau hukum berat Yang sekarang PS Pati keluarkan hukum masih terlalu ringan menurut saya Soalnya saya rasa pemain akan ketawa aja sama seperti ini Menurut saya pelatih harus dekas atau manajemen harus dekas Untuk saya wajar dia dapat hukum atau sanksi Sudah dia suruh nomor satu pulangkan ke Pati Dia harus latihan dengan akademi selama tim masih DC di Jakarta Yang kedua mereka suruh lima, sepuluh, lima belas juta harus kena sanksi Di mana dia harus transfer itu ke uang ke khas tim Atau ke salah satu yatim piatu Dia sumbang ke sana uangnya Dan ketiga harus dapat surat warning Di mana dapat warning ada lagi hal seperti ini Dia akan dicoret dari tim putus kontrak gara-gara tidak profesional Jangan lupa pemain kan punya etika sebagai profesional Dia juga contoh untuk pemain muda So itu hal sudah terlaluan Misalnya manajemen atau pelatih kasih sanksi 1 juta ke pemain terlalu ringan Dia ketawa aja Saya estimasi gaji mereka antara 200 sampai 500 juta setahun biasanya Mereka bayar 1 juta dia ketawa Dia ngerasa Harus kena sanksi Atau berat untuk dia belajar Untuk dia rasa Misalnya dia keluar 10 juta Baru dia rasa yang saya salah Dan mudah-mudahan ada pelajaran Memang manajemennya dari PS Pati Keliatannya masih baru Masih polos sedikit Dan saya harap mereka harus dapat pelajaran Mungkin juga dari rekrutmen Terutama untuk Saiful Indra Kan harus lihat juga track recordnya Dari dulu dia main di Kediri Abis itu di Arema Gak salah di Sriwijaya Dan sekarang di Pati Bukan pertama kali ada masalah dengan Saiful Indra Tanya sama pelatih yang dulu di Arema Dia pasti tahu ada hal seperti ini So untuk manajemen harus hati-hati Lihat track record pemain juga Dan memang dulu di Timnas Senior Sama Alfred Riedel Ada juga ada hukum Saya kasih contohnya Pernah ada pemain Pagi-pagi datang untuk breakfast Mabuk Alfred Riedel bilang Kamu gak usah latihan Sore kita bicara Alfred Riedel tanya ke saya Waktu itu saya suruh tanya ke Liga Berapa gaji pemainnya Pemain gaji waktu itu 21 juta Alfred bilang kita potong 30% dari gaji Dia harus sumbang Ke salah satu Dia tim biatu Dan dia harus besok sudah transfer Misalnya dia transfer Dia terima Mohon maaf Dan pemain ini tetap di Timnas Atau di TC Timnasnya Misalnya dia besok tidak transfer Pemain langsung dicoret Pemain itu memang langsung ditransfer Mungkin dia kaget Soalnya dulu di klub masih dapat sanksi 500 Tari Alfred Riedel dapat 30% dari gaji 7 juta Pemain bayar Dan dia tetap sama kita Dan selama saya di Timnas Berapa tahun Satu kali ada pemain lambat Datang ke latihannya Nah dua pemain ini lambat Dia kena sanksi 3 juta Dan dia harus juga Sumbang uang ke yatim biatu Dan cerita selesai Cuma yang saya kasih tahu Dengan teman-teman di Youtube ini Di Austria, di Jerman punya pikiran gini Misalnya ada pemain 10 menit lambat ke latihan Tidak bisa terima sebagai pelatih Kenapa? Itu kelihatannya dia tidak hormat ke pelatih Tidak respek ke tim Dan tidak respek ke profesi dia Tidak bisa 10 menit lambat Tidak ada alasan Semua punya jam Semua punya HP Punya waker Harus on time Misalnya ada hal yang istimewa Yang pemain lambat 1,5 jam Soalnya mobil rusak Atau istri lagi sakit Dan orang lain tidak bisa antar dia Itu kita terima Tidak ada masalah Tidak masalah Tapi 10 menit lambat Itu ya memang tidak bisa terima di sana Dan jangan lain misalnya ada pemain di satu klub Sering seperti ini Untuk manajemen juga penting Ada berhatian ke sana Soalnya kita tidak mau satu tim punya reputasi Artinya reputasinya Jangan salah Wasid-wasid sudah tahu Siapa troublemaker Siapa pemain sering masalah Siapa pemain kasar-kasar Dan wasid juga pasti punya pre-prosepsi Ke pemain seperti ini Ini bisa rugikan tim sendiri Gara-gara satu pemain sudah punya reputasi Untuk main kasar Dan terakhir Memang sekarang Saifur Indra sudah minta maaf Itu hal bagus Tapi dia harus buktikan Gampang sekali orang bilang maaf-maaf Tapi satu bulan ke depan Ada lagi masalahnya Oke Dengan ini saya mau bilang Klub-klub harus tetap semangat PS Pati harus semangat Saifur Indra harus semangat Dan tidak bikin Saifur Indra ini lagi Oke Sebagai pelatih Saya kasih masukannya Untuk pelatih-pelatih muda Kita sebagai pelatih Mau tekat dengan pemain Kita harus ada empati Tapi kadang-kadang Kita harus dingin Seperti kulkas Memang terlaluan Kita harus punya Tangan dingin Dan kasih contoh Untuk semua pemain Semua squad Ya kan Soalnya kita sebagai pelatih Harus ditambahkan selalu tim Bukan satu atau dua individu Mudah-mudahan ada manfaat Dari video ini Dengan ini Saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi Dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!